Intro Selamat malam penonton yang ada di studio Luar biasa pada malam hari ini kita sudah kehadiran penonton dari SMA Negeri 1 Cikudeg Bogor Seperti biasanya kita berjumpa lagi dalam program kesayangan anda yaitu program TK Tali Kasur Di program TK ini seperti biasanya kita telah banyak mempersatukan orang yang terpisah Seperti halnya kemarin seorang ibu yang terpisah sejak jaman Jepang Dan sekarang sudah bertemu kembali bersama anaknya sehingga mereka bahagia sampai saat ini Untuk malam ini Kita sudah kehadiran tamu yang mencari seorang bapak Bapak kenapa? Saya belum makan ibu Saya sedih dong Ini kan tamunya belum tentu sedih Ngapain bapak sedih? Justru saya sudah merasakan dalam bapak ini Lihat anak saya ini malah dadan terus jadi tadi Coba lihat Mami kan harus cantik nih Aduh Berarti dia gak sedih Salah masuk program kalau begitu Oke kalau begitu kita akan mempertanyakan Dia kehilangan seorang bapak Sudah 20 tahun lamanya Bapak pak Ngarang bapak Ini 15 tahun Oh iya Mohon maaf Salah Itulah yang membuat sedih saya Saya selalu salah dalam hidup Sebetulnya yang sedih itu saya ini Tapi tidak apa-apa kita langsung tanyakan saja Kronologis cerita bagaimana bapaknya bisa hilang selama 15 tahun Ibu Murtado Hei siapa namanya? Maaf Ibu Ratna Ibu Ratna Murtado Ini anda kehilangan seorang suami Iya Dan sudah jelas berarti anak anda kehilangan bapaknya Iya Bapaknya banyak kok Jadi Cuma Cuma ini salah satu dari bapaknya itu yang mesti harus kita cari Kalau lain-lain sih gak masalah mas Mohon maaf ibu sebelumnya Ini acara tali kasur ini adalah Acara tali kasih yang penuh dengan sur Sur itu apa? Sur juga mas Jadi sur itu yang membuat kita sedih Jadi mohon maaf Oh iya Dari sekarang Anda harus menangis Oke Untuk kebutuhan Bentar loh Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi saya kaget nangisnya bareng gitu loh Loh gak apa-apa Nangis aja bu Karena ini saya ngambil ratingnya dari nangis-nangisannya Jadi mohon maaf Saya minta tolong sama ibu Oke Nangis ajalah udah Bisa dilihat pemirsa Bisa dilihat pemirsa Kesedihan mereka Ma itu kenapa ma Ibunya nangis sambil Norok tok begitu Ini membuat ibu untuk mencari terus suaminya berarti ada sesuatu Ada-ada sesuatu Ada sesuatu banget Pokoknya saya harus ketemu sama suaminya Harus ketemu Sama Bapak Mayasmin Kita harus ketemu sama ayah Aku kangen banget sama ayah Dan ada yang mau kita sampaikan sama ayah Oke D. Ruhmini D. Ruhmini Nama saya Nama saya Bella Oh iya Bella Bapak ini kok ngaco tuh dari tadi Sesayang apa kamu sama Bapak kamu Aku sayang banget Aku kangen Aku inget dulu waktu masih kecil Suka dini naboboin sama ayah Tapi ini ada sesuatu apa yang membuat suami anda Itu bertanya-tanya ketika kami undang waktu itu Ini sebetulnya ada apa Apakah ada salah dari Kita gak tau kita salah apa Ibu atau anaknya Ya coba gini aja Kalau memang bisa dipertemukan Nanti kan mas tau lah Persoalan Duduk persoalannya pasti tau Oke kalau begitu Kami juga ini sangat sulit sekali Untuk mencari suami anda Kami bersama tim Sudah melalui dan melewati jalan-jalan Gorong-gorong Sampai ke gorong Suara saya tuh bukan ingin Bicara gini Gorong-gorong Kita melewati itu bu Ini kita sangat sulit sekali Dan kita meminta bantuan dari tim 86 86 loh kok Untuk mencari suami ibu Oke Kita langsung saja panggilkan Inilah dia Pak Bardewi Pak Bardewi siapa ya? Tidak 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 ibu kata ibu kangen sama suaminya ini kenapa yang bilang kangen ngomong istrinya ini tuh apa itu kok ibu kangen kok marah-marah begini nah ini nanti bapak akan tau dulu persoalannya saya kepengen ketemu sama suami saya oke ayah ayah tau gak sih kita tuh susah karena ayah telah meninggalkan kita kita banyak hutang, hutangnya ayah kita yang harus kerja keras untuk bayar hutangnya ayah kamu pergi di colong siapa jangan kabur gitu saja ayah dituduhnya kenapa ya boleh ya boleh lu cari masalah ayah mengindahkan hutang banyak sekali akhirnya kita yang harus bayar hutang kamu pergi dengan sendirinya tanpa bertanggung jawab kamu ninggalin anak istri ninggalin hutang gak cinta sama aku dudukin loh sangat sedih sekali kita melihatnya ini sebetulnya ini sebetulnya permasalahannya apa bu ya ini tadi persoalannya kita sebel soalnya dia ninggalin kita kita tuh gak punya uang terus banyak hutang akhirnya rumah diambil sama bank dan yang hutang di siapa? dan kita gak punya apa? iya dia yang hutang pak papa doi tapi gimana sih katanya gak kemarin gak dikemarin otak jako apa ngomong apa? gak jelas ngomongnya katanya gak dikemarin otak jako iya karena saya tahu permasalahan anda saya bilang kalau ini acara jodoh-jodohan makanya anda datang kemari nah anda harus bertanggung jawab anda ini punya keluarga kasihan istri anda menunggu anda sampe bengkak begini hutang bapak berapa sebetulnya? ya dia yang tahu nih hutangnya berapa? 500 juta 500 juta kita harus jual rumah rumah diambil rumah satu lagi diambil sama bank terus kita gak bisa makan aku makannya tiap hari cuma nasi sama garam doang bapak tadi awalnya gak begini? dulu gak makannya ini kenapa bapak bisa seperti ini? ya karena saya juga banyak hutang itu bukan karena awal apa itu karena main as merah oh penjudi 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 dia itu oke oke nah bapak udah tahu kalau judi itu tidak boleh iya bapak lebih penting judi apa lebih penting keluarga? keluarga sih ya kenapa bapak judi? bukak hilang, hilang, hilang manusia itu tidak lepas dari hilang tapi bapak jangan begitu dong bapak sekarang minta maaf urusan hutang bapak nanti kita beresin bapak mau beresin loh dia dong maksud saya bapak ngomong jorok bapak mauén jorok nggak? hahahaha loh kulang-langgadalah ngolong kintarannya nggak bisa ya bagi ini caranya bagimana? saya disini berusaha untuk memperbaiki rumah tangga pak nggak bisa, nggak bisa, Bapak harus bertanggung jawab Bapak harus bertanggung jawab Bapak harus bayar hutang, Ibu Wah, Pak, saya banyak, orangnya juga banyak Nah, itu kan yang salah Bapak, Bapak kenapa judi? Di sini acaranya untuk memperbaiki rumah tangga, bukan kancurin rumah tangga Bapak nggak tegak, lihat anak, lihat secantik ini Bapak meninggalkan perempuan, ini anak perempuan bagaimana? Gapain lah Bang, kita di sini tidak memaksa, Pak Bapak asal minta maaf sama istri Bapak Dan bayar hutang Istri Bapak bisa memahapkan dan Bapak bayar hutang Salah hutang gampang, nanti saya tepuk tuh celingan saya Kalau Bapak tidak bisa bayar hutang, kehidupan saya bagaimana? Loh, kan dia punya hutang sama saya Makanya saya bikin acara seperti ini biar dia bisa bayar hutang Bawa bayar hutang apa enggak? Bayar hutang apa enggak? Bu, kalau begitu ini kita bawa ke Polsek saja, Bu Bapak harus bertanggung jawab Ini saya modal gede loh, Pak bikin acara begini biar Bapak datang Ulangan, ulangan, ulangan Ulangan Ibu, ibu mendukung Bapaknya bayar hutang? Bawa aja kantor polisi Kamu minyam-minyam disuruh sama siapa? Minyam-minyam disuruh sama siapa? Hei, saya tanya, disuruh sama siapa minyam-minyam duit? Hah? Main judi disuruh sama siapa? Sama dia Ibu nyuruh suaminya enggak benar, Bu Berarti ini biang penyakitnya dari ibu Ibu ikut, ibu ikut, ibu ikut kantor polisi Udah, kita bubar saja ini acara Ayo, ibu ikut Kayaknya ini apa ya? Ye, 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 ye Kau disini belum konser